Sangat susah. Sebelumnya itu tidak ada, bahkan untuk naik ke satu ruangan saja, aksesnya harus didorong. Susah sekali, karena licin banyak yang tergelincir, jatuh banyak. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia sudah mulai diinisiasi dengan ratifikasi UNCRPD pada 2011 silam. Pemerintah Indonesia kemudian mengadopsinya menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Walaupun jaminan pelindungan hak penyandang disabilitas sudah nyata, namun dalam implementasinya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Salah satunya adalah, masih terbatasnya pelibatan penyandang disabilitas dalam ruang-ruang partisipasi publik, seperti pada proses perencanaan maupun penganggaran pembangunan. Kita belum memiliki data yang valid terkait dengan jumlah penyandang disabilitas, seragam penyandang disabilitas, yang tentunya ini sangat penting untuk kita melakukan upaya-upaya pemenuhan haknya. Belum maksimalnya pendataan penyandang disabilitas ini, secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan hak mereka, khususnya pada akses kelayanan dasar hingga kepartisipasi aktif mereka dalam pembangunan. SIGAP Indonesia mengimplementasikan proyek SOLIDER, Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights, di mana salah satu intervensinya adalah meningkatkan partisipasi kelompok terpinggirkan sebagai warga negara, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Bentuk kegiatannya antara lain adalah penguatan kapasitas penyandang disabilitas melalui forum atau kelompok disabilitas di level kelurahan. KDK ini terbentuk pada tanggal 7 Juli 2022, jadi belum lama ya, yang mana dulu dibentuk di Aula Kaluran Palpapang, saat itu didampingi oleh SIGAP. Sebelum organisasi ini terbentuk atau perkumpulan ini terbentuk, kegiatan diwabel di Kaluran Palpapang itu sangat-sangat terbatas. Selain memperkuat kapasitas kelompok penyandang disabilitas, proyek SOLIDER juga melakukan penguatan kapasitas dan pengarus utamaan isu inklusi kepada para pemangku kebijakan lainnya. Hingga saat ini, kerja-kerja yang dilakukan di Kelurahan Palpapang pun sudah bisa mulai diamati dan dirasakan oleh penyandang disabilitas. Sejauh ini untuk dipabel dari kelompok kita sudah terlibat di Musrembang, Kalurahan Palpapang, terus ada pelantikan PKK dan Ibu Paud Palpapang, dan juga untuk inisiasi pembuatan ram, handrail, toilet, akses itu semenjak adanya pembentukan kelompok dipabel Kalurahan. Karena kita yakin ya, kawan-kawan penyandang disabilitas sendiri yang akan menggunakan, kita melibatkan untuk proses awalnya, perencanaan di mana titik ram dibuat, seperti apa model handrail yang diinginkan, seperti apa derajat kemiringan ram yang akan kita bangun, kita melibatkan perakilan penyandang disabilitas, sehingga kita yakin kalau penyandang disabilitas terlibat dalam proses perencanaan, tentunya mereka kelak akan bisa menikmati secara maksimal. Pelibatan kelompok penyandang disabilitas dalam setiap proses perencanaan pembangunan, tentunya tidak hanya mendorong adanya partisipasi bermakna dari mereka, namun lebih jauh lagi memastikan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan di negara ini. Kedepan kita pastikan bahwa semua warga Palpapang, termasuk penyandang disabilitas, nanti akan menikmati proses dan hasil pembangunan secara setara dengan warga lainnya. Harapan saya semua di Pabel bisa terpenuhi hak-haknya, dan tidak ada satupun orang yang tertinggal. Terima kasih telah menonton!